Hai guys, yuk kita buat kudapan yang lagi viral, Gohyong atau dalam bahasa Chinese-nya Hekeng. Nah disini saya akan menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Saya akan memakai bahan-bahan yang gampang yang ada di kulkas saja. Sini ada ayam, filet, saya memakai bagian dada untuk bagian paha lebih enak. Kemudian ada telur, ada wortel dan lain-lain. Oke, kita giling daging ayam, kemudian kita masukkan wortel parut agar lebih manis. Setelah itu, bawang daun dan bawang putih kita siram dengan minyak mendidih agar lebih wangi. Kemudian kita campurkan ke dalam cincangan daging dan wortel. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Lalu kita pecahkan satu butir telur dan kita beri es batu atau air es. Jangan lupa perkecapannya. Untuk perkecapannya nanti akan saya tulis lengkap di caption. Jangan lupa kita bubukan bubuk ngohyong atau five spikes. Nah, kemudian kita aduk rata lagi. Oke, aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Nah, kemudian ini dia tahapannya untuk memberi air es. Oke, kita aduk dengan cepat sampai adonan mengental. Kemudian jangan lupa diberi seasoning. Saya memakai kaldu bubuk, kemudian lada bubuk, kemudian saya juga memberi sedikit gula pasir, dan terakhir saya beri tepung tapioca. Pada saat mengaduk tepung tapioca, jangan terlalu keras, pelan saja, agar hasil gohyongnya nanti tetap lembut dan empuk. Oke, setelah itu, oke, disini pemasukan gula pasirnya tadi saya lupa, dan setelah itu adonan saya masukkan ke dalam lemari es. Kurang lebih selama 2 jam setelah masuk ke dalam lemari es, kita siapkan untuk kulitnya. Sebenarnya kulit gohyong bisa kita buat sendiri, atau disini untuk lebih praktisnya, saya memakai kulit spring roll yang tipis. Ya, hasilnya pastinya lebih enak yang buat sendiri, tapi untuk praktisnya, ya praktis kita beli saja. Oke, kemudian kita isi adonan, kurang lebih 3 sendok makan, kita padatkan ya. Agar hasilnya nanti padat dan berisi. Oke, seperti itu. Nah, kita akan mulai menggulungnya. Nah, perhatikan cara menggulungnya agar dia tidak bocor. Kita padat-padatkan dulu. Nah, kemudian kita lipat sisi kiri kanan. Kemudian kita gulung. Oke, gulung memanjang seperti itu, sambil dipadatkan. Dan jangan takut bocor, karena ini sudah kita beri rekatan tepung terigu yang sudah kita beri air atau lem terigu. Oke, nah. Nah, untuk sisi terakhirnya, kita beri lem terigu lagi, kemudian kita gulung perlahan lagi. Oke, lakukan terus dan ini hasilnya. Kemudian kita masukkan dulu ke dalam lemari es agar dia lebih set. Dan setelah itu kita goreng sampai kuning keemasan atau golden brown. Oke, setelah itu kita potong-potong. Boleh digoreng kembali, boleh juga tidak agar lebih juicy. Nah, ini saya masukkan untuk kuah atau sausnya. Oke, seperti itu untuk sausnya nanti akan saya tulis di caption. Dan jangan lupa dinikmati dengan potongan cabai hijau. Selamat menikmati!